Kalau kita setuju sama-sama Tuhan itu satu, kenapa akhirnya agama itu bisa beda-beda? Kami sebagai umat Islam meyakini agama yang Allah turunkan itu cuma satu Islam. Nabi Musa adalah Muslim, Nabi Isa adalah Muslim, Nabi Muhammad adalah Muslim. Karena Allah nggak pernah turunkan agama lain. Saya pengen banget nih masuk ke Islam. Pengen banget. Kalau kita sudah minta dengan tulus ya, saya yakin akan diberikan petunjuk yang benar. Tapi saya senang aja sih kalau didoakan yang baik-baikin. Saya sekarang sedang bersama dengan seorang Ustadz ini ya. Ada kita mau bicara apa tadi? Enggak, ini pakaian begini saja, pakai kopi atau nggak? Eh, kita nyamannya saja. Enggak. Kalau saya? Pemilik acara kan. Kalau saya mah biasa-biasa aja. Ini saya jarang-jarang pakai begini. Ini saya mau tanya sebenarnya Ustadz, sebelum kita lebih jauh ngobrol ya. Kalau misalnya orang yang non-muslim begitu, dia pakai pakaian baju koko begitu, terus pakai peci begitu, itu boleh tidak kalau dari pandangan Islamnya itu? Sebenarnya sih boleh-boleh saja. Boleh-boleh saja. Dan itu tergantung maksud dan niatnya kan. Kalau dia karena menyukai pakaian itu, dia berada di satu komunitas, muslim, kemudian dia mau pakai, nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Tapi kan kalau orang salah gunakan, misalnya dia menggunakan untuk menipu, misalnya tanda kutip ya, nah itu mungkin yang tidak boleh. Menipu ini dalam artian apa ini? Kayak saya kan contoh begini, saya pakai ini maksudnya untuk menghormati juga. Itu kan lain. Sama saya suka juga. Itu kan berarti niatnya baik kan? Iya. Tapi sebagian orang kan tidak seperti itu. Mungkin misalnya, dia masuk ke masjid, tanda kutip ya, jadi dia pakai baju koko ini untuk masuk ke masjid, tapi untuk mencuri. Oh oke. Contoh misalnya. Oh itu tidak boleh ya. Kan jadi dia tunggangin pakaian itu kan? Iya. Nah ini kebetulan ada isu, ada mengenai pakaian nih Ustaz. Ustaz mau lihat dulu nggak video aja ini? Nggak boleh. Ijin ya. Nah ini isunya cukup rame, karena ini bicara tentang pakaian nih Ustaz. Nah Ustaz boleh lihat dulu nggak dia? Ini clean. Kalau ini clean. Dia ini yang serang dibahas? Iya. Jadi dia kan berpakaian muslimah. Mengenakan hijab, berpakaian yang cukup agak ketat, kemudian kontennya seperti tadi. Nah ini pandangannya di masyarakat lagi rame, karena menginginkan banyaknya, wanita itu terkena penistaan agama. Nah, kalau dari pandangan Ustaz sendiri, apakah ini termasuk menista agama atau tidak? Iya tentunya. Tentunya. Karena kan, dia masih bisa buat konten-konten lain. Kalau misalnya orang membuat konten tentang judulnya biologis misalnya. Contoh. Dan itu memang edukasi masyarakat. Dalam arti kata memang ilmiah. Kan tidak ada masalah. Tapi kalau kayak cuplikan seperti ini kan, udah jelas arahnya. Semua orang bisa membaca. Kalau arahnya ini sebenarnya, lebih kepada tanda kutip pornografi, terus dia tampil dengan hijabnya. Kalau dalam Islam itu kan, hijab berarti kebaikan. Oke. Berarti kan dia lebih patuh. Ya kan otomatis. Karena dia menjaga penampilan dia, berarti kan dia harusnya lebih patuh. Lebih tidak melakukan pelanggaran. Nah dalam Islam kan itu termasuk pelanggaran orang. Kalau melakukan biologis kepada selain pasangan halal misalnya. Atau melakukannya di depan umum. Atau mengajak orang lain terjerumus dalam pelanggaran itu. Misalnya dia memang buat kayak cuplikan kayak tadi misalnya. Kayak tadi. Itu kan berarti memang pelanggaran dalam agama. Kalau dalam agama Islam. Dalam agama. Pelanggaran ya? Pelanggaran. Ada hukumnya nggak kalau dalam agama Islam? Kalau seperti ini lebih kepada kembali hukum pemerintah setempat. Oh kembali ke pemerintah. Kalau dalam Islam, kalau sudah sampai terjun kepada eksekusi perbuatan. Kayak sudah berzinah. Nah itu baru ada hukum khusus gitu. Dia sudah membunuh. Nah gitu kan. Tapi kalau dia baru buat cuplikan. Dia mengajarkan kepada orang. Nah ini ada hukum tertentu. Tapi tidak sampai pada level pelanggaran. Kalau dia sudah melakukannya. Nah kalau misalnya di negara sendiri. Delik dan pasalnya nggak bisa masuk nih Ustadz. Anggaplah ya. Nggak bisa kena nih. Kemarin kan ada yang kena ya. Ya makan babi. Tapi sebelum. Ustadz tahu ya. Dia makan babi. Dia seorang muslimah. Sebelum dia makan babi. Dia mengucap dulu. Bismillah. Nah dia kena tuh. Ustadz tahu itu? Belum tahu. Belum tahu. Nah saya menangkap. Dia terkena pasal penistahan agama. Dikarenakan ada pengucapan bismillah. Kalau menurut Ustadz. Boleh jadi. Boleh jadi ya. Karena memang. Dasarnya kan. Kalau kita bicara lingkup agama Islam. Ada yang boleh dan tidak boleh. Sekali lagi kita bicara. lingkup Islam ya. Islam memang tidak membolehkan konsumsi babi kan. Iya. Berarti dengan dia makan babi. Pelanggaran. Kalau dalam Islam. Plus dia baca bismillah. Seakan-akan disini memang. Untuk menunjukkan kepada publik. Kalau ini boleh loh. Nah gitu kan. Kan gitu. Seakan-akan ini boleh loh. Walaupun saya muslimah. Saya makan. Saya baca bismillah malah. Nah kan gitu. Berarti dia masuk dalam menistahkan agamanya dia sendiri gitu. Iya. Tentunya. Karena kan dia tahu itu tidak boleh kan. Tidak boleh gitu. Setiap agama pasti akan punya aturan. Mana boleh mana tidak boleh. Dan kalau disepakati. Di agama itu ini tidak boleh misalnya. Terus ada yang sengaja buat. Contoh misalnya. Kayak di agama Kristen. Iya. Ada apa nih yang tidak boleh. Terus kemudian ada satu orang Kristen yang tampil. Dia melakukan hal yang sama. Ini sebenarnya di agama saya gak apa-apa nih. Tapi saya mau coba. Pastikan teman-teman Kristen akan mengatakan. Loh kok kenapa harus dicoba. Kenapa harus dipublikasikan. Nah kurang lebih seperti itu. Berarti ada aturannya. Ada aturan. Nah kita lihat kan sekarang perkembangan konten di sosial media ini. Yang berbicara tentang urusan agama juga lumayan banyak nih Ustadz. Saya juga ngeliat tuh banyak sekali konten-konten yang berbicara tentang agama. Yang akhirnya orang takut membahasnya karena sensitif nih. Sensitive. Kayak misalnya saya baca di kolom komentar. Saya tuh ada yang bilang kalau seorang yang beragama Islam. Itu tidak boleh menjawab salam dari seorang yang non-Islam. Itu apabila si orang itu mengucapkan assalamualaikum. Enggak. Boleh. Hah? Boleh. Cuma bedanya tidak boleh lengkap. Mungkin beda lengkapnya. Ini baru tau nih. Gimana? Gimana? Jadi. Kalau dalam hadith Nabi Muhammad SAW itu. Kalau orang Islam yang salam. Kita dianjurkan menjawab lengkap. Misalnya dia bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah orang Islam juga walaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kalau orang non-Muslim yang mengucapkan salam. Assalamualaikum. Orang Muslim juga menjawabnya. Waalaikum. Jadi dia tidak lengkap saja jawabannya. Oh Waalaikum. Ya. Untuk membedakan jawabannya. Oke. Ini saya baru tau nih. Boleh. Saya pikir tadinya gak boleh jawab sama sekali. Oh. Enggak. Oh. Boleh. Dan itu disebutkan dalam hadith-hadith yang suahi. Oke. Oke. Saya baru tau. Nah kalau misalnya kemudian aku sering melihat itu ya Ustadz ya di dalam komentar aku juga sering bicara tentang Tuhan. Tuhan dari agama Islam dan Kristen. Mereka kan sering membenturkan bahwa Tuhannya itu seolah-olah berbeda gitu loh. Ini lebih kepada Tuhan itu ada beberapa atau sebenarnya pemahamannya yang berbeda? Jadi kalau propetis. Yang biasa diistilahkan bahasa sebenarnya agama samawi. Enggak gitu. Yahudi, Nasrani, dan Islam. Iya. Menurut sebagian pakar mereka mengatakan itu agama propetis. Oke. Nah ini pasti Tuhannya satu. Oke. Pasti semua mengatakan Tuhan Allah. Cuma mungkin umat Islam mengatakan dalam lafad bahasa Arab Allah. Mungkin teman-teman Nasrani Allah misalnya. Nah seperti itu. Tapi kan dia merucut kepada satu Tuhan. Iya. Itu sebab perbedaannya. Orang-orang Yahudi mereka membatasi keyakinan mereka kepada Allah sebagai Tuhan. dan kepada utusannya hanya sampai Nabi Musa. Iya. Sudah. Setelah Nabi Musa bagi mereka gak perlu ada Nabi. Begitu. Makanya dalam buku-buku sejarah yang berusaha untuk mensalip Nabi Isa adalah orang-orang dari Bani Israel. Iya. Itulah kaum Yahudi. Nah teman-teman Nasrani mereka mengiman kepada Allah. Mereka batasi sampai Nabi Isa. Kan begitu. Iya. Tuhannya tetap sama. Allah. Tapi Nabi-Nya sampai Nabi Isa. Nah umat Islam melengkapkan sampai Nabi Muhammad. Iya. Nabi Musa adalah Nabi. Nabi Isa adalah Nabi. Nabi Muhammad juga Nabi. Jadi Tuhannya tetap satu. Oke. Satu. Nah bagaimana memahaminya sekarang? Masing-masing mengklaim dirinya benar. Kalau masing-masing mengklaim dirinya benar, kita kan sulat untuk mengubah klaim seseorang. Saya menganggap diri saya benar untuk meluruskan dia selama dia berpegang seperti itu sulit. Kecuali kita hanya bisa memberikan informasi saja. Harusnya seperti ini loh. Tapi kalau dia tidak mau, ya sudah. Kita gak mungkin paksakan. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Nah kalau dalam Islam, kalau kita bicara lingkup agama Islam, kami meyakini bahwasannya semua itu Nabi-Nabi. Kalau ada orang Islam yang mengatakan misalnya Isa bukan Nabi, dia dianggap kafir oleh umat Islam. Musa bukan Nabi, dia dianggap kafir. Gak boleh dia yakini seperti itu. Tetapi menyempurnakan imanan kepada Allah itu dengan melengkapkan dengan Nabi terakhir. Nah itu Nabi Muhammad. Agama kalau dalam Islam itu cuma satu. Sebagaimana Tuhan satu, agama juga satu. Kami sebagai umat Islam meyakini semua agama atau agama yang Allah turunkan itu cuma satu Islam. Kami sebagai umat Islam ini meyakini Nabi Musa adalah Muslim, Nabi Isa adalah Muslim, Nabi Muhammad adalah Muslim. Karena Allah gak pernah turunkan agama lain. Dalam Al-Quran Allah gambarkan itu, inna dina inda Allahil Islam. Agama di sisi Allah hanya Islam. Nah yang berbeda apa? Syariat. Syariat itu adalah hukum-hukum. Mungkin ada yang turun di masa Nabi Musa dalam kitab Taurat, berlaku hukum tertentu. Pada saat turun Injil kepada Nabi Isa, maka berubahlah hukum itu. Ada yang Allah ubah, misalnya ini tadinya boleh jadi tidak boleh. Atau tadinya disana tidak boleh sekarang jadi boleh. Nah begitu juga pada saat turun Al-Quran, dia juga adalah hukum. Nah hukum ini yang berbeda. Tetapi sebenarnya dia induknya agamanya satu. Oke. Jadi umat Islam itu tidak pernah meyakini ada agama lain memang. Agamanya cuma Islam saja, sebuah Nabi-Nabi sama. Kalau aku boleh tahu Ustaz, arti daripada Islam itu sendiri apa ya? Istislamun nafs lirobbil alamin. Penyerahan diri secara totalitas kepada Tuhan alam semesta. Oke. Berarti berserah diri ya. Penyerahan diri. Nah kalau misalnya seseorang ini, dia tidak masuk Islam ya. Karena kalau masuk Islam kan ada beberapa persyaratan yang harus dilakukan gitu ya. Kayak mengucapkan kalimat syahadat dan lain-lain gitu. Nah. Tapi dia menyerahkan diri nih dari hatinya nih. Memang hidupnya seperti itulah kan. Hanya dia dan Tuhan yang tahu lah. Itu kira-kira bisa dimasukkan ke dalam Islam atau tidak itu? Begini saya jawab dulu rasional ya. Iya. Misalnya Rasdini mau masuk ke satu perusahaan. Ini saya mau kerja nih. Ada beberapa perusahaan membuka loongan kerja. Kira-kira ada syarat gak? Ada syarat. Ada syarat. Jadi syarat ini sebenarnya yang membuat nanti kita bisa menjadi staff di situ. Betul. Kan begitu. Nah seperti itu kurang lebih. Kalau dalam Islam memang ada syahadat. Syarat itu yang mutlak. Maksudnya mengucapkan, Asyaduallai laha indah Allah. Saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Jadi tidak ada Tuhan-Tuhan lain. Dan batu, pohon yang dianggap Tuhan bintang-bintang itu gak ada. Ditolak semuanya. Hanya satu merucut kepada Tuhan, Allah. Kemudian, Wa asyaduanna Muhammad Rasulullah. Saya bersaksi Muhammad juga salah satu dari utusan-utusan Allah. Artinya selain Nabi Muhammad, ada Nabi-Nabi yang lain. Ada Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ayub, Nabi Yunus, Nabi Nu, dan seterusnya. Semua diyakini. Makanya dalam Islam itu ada beriman kepada Nabi-Nabi. Rukun imannya. Nah seperti itu. Itu dulu dasarnya gitu. Nah kalau dia sudah mengikrarkan, saya beriman kepada Allah, bersaksi. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Muhammad juga salah satu utusannya. Maka dikatakan dia Muslim. Dan dia tidak bisa dikatakan Muslim sebelum dia mengikrarkan itu. Karena dia, kalau dia tidak ikrarkan berarti dia seakan-akan. Saya tidak usah ikut ajaran Nabi Muhammad. Tidak usah ikut Al-Quran. Syariat sebagai hukum yang diturunkan terakhir. Yaudah, saya pokoknya berserah diri saja. Itu tidak cukup. Iya. Berarti kan ada tujuannya persyaratan itu dibuat. Nah, apakah persyaratan ini punya tujuan yang penting akhirnya? Iya. Kan jadi dengan mengikrarkan selain tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Dan Muhammad adalah utusannya. Berarti kita akan mengikuti ajaran syariat Nabi Muhammad. Oke. Maksudnya adalah hukum-hukum yang dibawa dalam Al-Quran. Bagaimana apabila dia mengikuti persyaratan itu, kan kita tahu juga secara rasional, di sebuah perusahaan kan kita mengikuti sebuah perusahaan. Tapi pada saat eksekusinya, karena kita tadi bicara tentang Islam itu berarti berserah diri kepada Allah, dia tidak begitu nih, Ustadz. Jadi memang yang jadi tolak ukur itu, Mas, kalau kita mau tahu perusahaan ini bagus atau tidak, kita nilai dari mana? Dari pegawai yang berprestasi. Jangan nilai dari pegawai yang buruk. Jadi kalau kita mau tahu, oh ini bagus nggak sih? Kita lihat orang-orang yang patuh. Tidak semua orang Islam menjalankan syariat Islam. Tidak semua orang Nasrani menjalankan agama Nasrani. Kalau kita mau benar-benar real, kita lihat orang-orang yang patuhnya. Orang-orang yang patuhnya terlihat pada mereka simbol-simbol agama itu kan? Kepatuhannya, keseriusannya, kan begitu. Jadi nggak boleh kita melihat menilai orang dari seseorang yang buruk. Jadi kalau kita menilai, karena ada satu orang, KTP-nya Muslim, berarti semua Islam seperti itu, itu keliru. Terbukti di Indonesia, walaupun mayoritas Muslim, tapi orang non-Muslim hidup damai, tentram, boleh usaha, boleh bertetangga, nggak ada sesuatu yang terganggu. Kalau memang itu ajaran Islam, pasti tidak akan tenang seperti sekarang. Oh iya, pasti. Berarti kan ini adalah sikap dan perbuatan individual. Oke. Karena memang kita diajarkan dalam agama itu, kita harus benar-benar melihat yang salah adalah perbuatan. Dan kalau kembali kepada individu, dia saja. Berarti perbuatan yang menjadi acuan akhirnya nanti. Betul. Sehingga jangan sampai akhirnya divalidasi ketika agamanya ini, berarti agamanya yang jelek kan. Bukan-bukan seperti itu kan ya. Nah, kemarin kan ada beberapa kejadian yang cukup meresahkan kayak tempat ibadah tuh, Ustadz. Ada tempat ibadah umat Kristen, yang memang kebetulan mereka di situ minoritas, itu didatangi, terus ada yang melakukan kekerasan, ada yang membubarkan doa bersama di sana, ada yang bahkan lebih daripada itu, merusak dan lain-lain. Nah, mereka meyakini bahwa itu adalah sebuah hal yang benar. Bawa-bawa agama. Pandangannya seperti apa sih kalau kayak begitu ya Ustadz ya? Kalau membawa nama agama Islam sama sekali tidak benar. Sebagai mana saya bahasakan tadi. Islam tidak pernah mengajarkan teror. Jadi dalam Islam begini, biar Mas fahamin. kita dalam Islam itu membagi orang-orang non-Muslim menjadi beberapa bagian, tingkatan. Ada yang diistilahkan dengan kafir zimmi. Orang kafir yang berada di bawah naungan perdamaian. Oke. Dengan umat Islam. Ini sama sekali gak boleh diganggu. Tidak boleh diganggu haknya mereka sama dengan umat Islam. Makanya kata Nabi Muhammad S.A.W. Man adha zimian kuntulau khasiman yawm al-qiyamah. Siapa yang coba mengganggu satu orang zimmi, orang non-Muslim yang di bawah perdamaian dengan umat Islam, maka dia akan jadi musuhku hari kiamat. Oke. Jadi Nabi Muhammad sendiri marah dengan umatnya kalau ada yang seperti itu. Makanya tadi saya bilang, tidak akan pernah Mas jadi temukan ada orang Muslim yang sengaja padamin listriknya tetangga sebelah kena non-Muslim misalnya. Atau menghadang mobilnya. Atau mengganggu tempat ibadahnya. Itu gak akan mungkin terjadi. Jadi kalau ada yang lakukan itu berarti dia individual. Individual ya. Jadi ini betul-betul memang bukan, walaupun dia membawa nama agama berarti bukan. Oke. Nah ada hukum yang lain adalah kafir harbi namanya. Kafir harbi. Kafir harbi itu orang non-Muslim yang keluar niat berperang. Dia bawa senjata, dia datang, perang. Nah contoh kalau di zaman Nabi Muhammad itu s.a.w. ada namanya perang Uhud. Iya. Ada gunung Uhud di tahun 3 Hijriah di dekat kota Madinah. Orang-orang non-Muslim kafir Quraish itu di istilahkan dengan kafir Quraish mereka keluar dari Mekah ingin menyerang Madinah. Keluar dengan senjata lengkap. Mereka memang mau ingin berperang. Nah itu dihadapi dengan peperangan juga. Tetapi sebelum peperangan, kalau dalam Islam ditawarkan dulu. Ini kami tawarkan kepada Anda semua Islam. Islam itu beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, dan beriman kepada Rasul-Rasul Nabi yang lain. Kalau mereka doa lah kami gak mau. Oke. Kalau gitu kita kesepakatan, jizya, upeti. Kalau tidak mau juga, oke terjadi peperangan. Nah peperangan ini pun perlu kita titikberatkan Nabi Muhammad SAW itu kalau ngutus pasukan, atau beliau sendiri sudah ingin melepas para juridnya untuk mulai masuk ke kancapa perangan, beliau ingatkan. Jangan buku wanita. Jangan buku anak-anak. Jangan buku orang yang sudah menyerahkan diri. Maksudnya senjatanya diletakkan. Tidak ada menghidratasi. Tidak ada perusahaan fisik ya. Tidak boleh membakar. Karena yang boleh membakar adalah pemilik api itu. Maksudnya Allah. Kemudian juga tidak boleh merampas harta. Tidak boleh membunuh hewan-hewan. Tidak boleh rusak fasilitas umum. Tidak boleh merusak tempat ibadah. Banyak contoh dalam masalah ini. Pada saat umat Islam menguasai Turki misalnya. Dan sampai hari ini dari semenjak di tahun 1453 Masehi waktu Sultan Muhammad Fatih menguasai Turki, menyebarkan Islam, gereja tidak diganggu. Bahkan Ayah Sofia itu kan tadinya gereja cuma diubah jadi masjid. Ubah fungsi saja. Jadi tidak ada perusahaan. Nah seperti itu gambarannya. Dan kata Nabi Muhammad SAW kalau kalian harus membunuh, bunuh dengan cara yang santun. Maksudnya ini harus nih kita tangkis-tangkisan kita akan ditusuk nih. Maka kita melawan karena itu. Nah setelah musuhnya takluk atau kena tusukan misalnya, selesai. Tidak ada masalah. Tidak boleh ada pembakaran. Tidak boleh ada segala macam. Ada adabnya juga gitu ya. Tapi itu pada saat memang terjadi pertempuran. Terjadi memang duel. Perang. Dan ini selalu dihindari. Kalau dalam Islam itu sebenarnya harus dihindari. Karena waktu Nabi Muhammad SAW juga membawa pasukannya di perang Khaybar, waktu itu akan terjadi peperangan dengan kaum Yahudi. Di wilayah Khaybar, Khaybar itu sekitar 180 km dari kota Madinah. Maka waktu melihat benteng-benteng Yahudi ada sembilan, beberapa sahabat Nabi sempat bertakbir dengan suara keras. Allahu Akbar gitu-gitu. Terus kata Nabi Muhammad SAW, kecilkan suara kalian. Karena yang sedang kalian seru, Allah, itu tidak tuli. Saya enggak usah teriak-teriak. Dan, berharaplah agar kalian tidak bertemu dengan musuh kalian. Tidak perlu berperang. Kita bukan agama perang. Tetapi kalau kalian harus bertemu, kokohkan kaki kalian. Maksudnya jangan lari dari kancer peperangan. Nah, seperti itu. Nah, itu kalau zaman dulu ya, peperangan yang terjadi sebaik arahnya lebih kemana ya, Ustadz? Maksudnya arahnya lebih kepada urusan agama, atau urusan wilayah, atau urusan politik sebenarnya. Sebenarnya campur ya. Campur ya. Sebenarnya dari semua sisi, ada memang orang yang berperang karena agama, ada yang karena politik, ada yang karena perluasan ekspansi wilayah. Itu masing-masing. Masing-masing ada saja gitu. Kayak kita contoh di Indonesia dulu. Kan wilayah kita dijajah oleh Belanda. Kita melawan untuk mengusir penjajah. Kan itu ada. Untuk mempertahankan wilayah misalnya. Ada juga orang mungkin karena ingin memperluas wilayah kekuasaannya. Mungkin dia menganggap sudah cukup, apa, wilayah saya sekitar sekian ribu atau sekian kilometer, sekarang saya mau perluas lagi. Nah kemudian dia mulai ekspansi dengan kekuatan militer, ya sempat terjadikan Perang Dunia I, Perang Dunia II, itu banyak orang yang memperebutkan wilayah. Ada juga orang karena agama. Ada macam-macam. Ya, macam-macam orang. Berarti nggak jauh-jauh beda nih sama zaman sekarang. Tinggal siapa nunggangin, arahnya kemana nih bisa. Tapi Ustadz menangkap itu juga kan pasti. Tapi kalau kita bicara tentang masalah agama, agama itu bukan untuk perang. Dia panduan hidup. Tetapi, salah satu subtansial bahasannya ada mengajarkan peperangan. Itu memang yang biasa dianggap dengan perang suci. Kapan itu? Kalau kita diserang. Kan gitu. Sekarang kayak Indonesia dijajah sama Belanda dulu, jangan sama Jepang. Masa kita diem? Kan nggak mungkin. Iya. Nah, begitu. Kalau sudah sampai seperti itu, bahkan kita harus bangkit untuk melakukannya. Kalau tidak, seperti sekarang ini contohlah, realitas sekarang di seluruh dunia. Mana ada peperangan? Karena semua orang tidak mau perang. Semua agama tidak ada yang memotivasi untuk perang. Tidak ada sekarang. Nggak pendeta dari Nasrani, nggak ulama atau kiai dari Muslim. Nggak ada. Satu memang bilang, ayo kita perang, ayo kita b*****. Nggak ada sama sekali. Bagaimana kalau pandangan beberapa Ustadz yang berbeda? Aku kan sering nonton. Termasuk Ustadz Kaulid. Ada beberapa Ustadz, saya nggak usah sebut namanya lah. Agak keras itu. Dia menghalalkan darah seorang kafir. Kemudian, Ustadz pasti tahu diri senyum. Nggak, nggak, nggak. Itu nggak. Sama sekali nggak ada. Saya ulang, saya kembali lagi. Kalau itu memang konsep dasar Islam, kira-kira mas, kira-kira ada orang non-Muslim bisa hidup di Indonesia nggak? Ya, ada lah. Selesai. Ada pasti yang non-Muslim, pasti membela diri juga dong. Nama diserang gitu kan. Tiba-tiba. Bukan. Sekarang gini, kan kita bicara, lingkup Indonesia mayoritas muslim. Karena kebetulan mayoritasnya ini kita bicara. Berarti kalau memang itu konsep Islam, oh kita harus tumpahkan darah, oh orang kafir harus kita bunuh. Masa Indonesia bisa seaman ini? Kan nggak mungkin. Karena mayoritasnya muslim. Betul. Sama kita balik. Sama kita balik sekarang di Australia misalnya. Mayoritasnya Nasrani misalnya. Atau di Amerika. Apakah disana orang muslim tidak bisa hidup? Bisa. Kenapa? Karena memang konsepnya tidak ada orang yang suruh bunuh. Itu kan yang dasarnya itu. Fitrahnya manusia nggak ada yang ingin perang. Tetapi ada saatnya kita sekarang bertetangga. Kita pasti lebih nyaman kalau saling sapa, saling tegur. Iya. Nah, kapan muncul satu poin untuk defense, untuk mempertahankan diri? Tiba-tiba kita untuk keluar diserang oleh perampok. Iya lah. Nah, kan berarti ada juga kan secara subtansi dalam kehidupan kita. Kita mah nggak perlu bicara agama tentang hal itu. Itu kan udah pasti self defensive. Tapi agama mengajarkan itu. Artinya, di saat kamu diserang, nah disitulah kita bisa membela diri. Iya. Nah, begitu. Ya, itu kayak jalan kehidupan ya. Nah. Disitu diajarkan. Ini bagus sekali. Soalnya aku sering banget lihat benturan-benturan yang terjadi di kolom komentar. Yang akhirnya menimbulkan kebencian antara satu agama ke agama lain. Karena pandangannya akhirnya jadi beda. Tadi kita ngomongin tentang Tuhan. Jadi kesannya Tuhannya ada banyak. Terus, tidak saling mengenal. Terus juga bahkan aku taunya di dalam Islam itu sendiri kan ada beberapa aliran gitu loh. Nah, aku juga jadi bingung. Kenapa ya ada beberapa orang yang mau ngikutin aliran yang suka melakukan penerusakan. Kan ada beberapa kayak gitu. Itu kan aku sayangkan gitu. Nah, kalau Ustadz sendiri melihat adanya perbedaan aliran seperti ini. Anjuran yang Ustadz bisa berikan kepada umat gitu loh. Alangkah baiknya lihatnya yang ini. Sekarang saya kena sebagai seorang Muslim ya. Saya bicara lingkup itu. Jadi sebenarnya dalam Islam sudah ada standarisasi mas. Standarisasi semua. Mana makanan boleh, mana makanan tidak boleh, mana minuman boleh, mana tidak boleh, pergaulan boleh, tidak boleh, pendapatan boleh, tidak boleh, semua sudah ada. Istilah kalau ada dalam Islam halal dan haram. Nah, jadi ini ada standarisasi. Jadi kalau misalnya tidak boleh minum-minuman keras, itu bukan cuma berlaku di Indonesia, berlaku di seluruh dunia dan bagi semua Muslim. Karena efeknya akan mabuk, nanti akan mengganggu orang lain. Kalau tidak sadar, tadinya dia orang baik bisa jadi orang jahat misalnya. Nah, seperti itu. Kita jadi punya standarisasi. Dan Islam ini punya rujukan dua. Al-Quran dan Sunnah. Ada ayat Al-Quran, ada Sunnah. Nah, Sunnah Nabi Muhammad SAW. Nah, dua ini, kalau umat Islam kembali kepada dua-duanya ini, sebenarnya akan sama semua. Karena standarnya kan sama. Jadi saya tidak melihat ada aliran-aliran harusnya. Jadi sekali-sekali lagi, kalau muncul aliran-aliran ini, berarti ini seperti, individual gitu. Seperti dia yang mungkin ingin membuat dari diri dia. Karena harusnya tidak ada yang harus berubah. Sholatnya sama. Yang boleh semuanya makan, ayam, kelinci, kambing, semua sama. Iya, ada standarisasi itu. Ada standarisasi. Dan itu berlaku di seluruh dunia. Harusnya kan tidak perlu ada aliran. Nah, kalau yang kemarin, Al-Zaitun itu? Bukan cuma sekedar individual Muslim. bukan cuma sekedar da'i-da'i juga, tapi sampai pada kelas MUI pun, sudah turun untuk menangani itu kan. Karena memang ini sangat beda. Dengan ajaran Islam. Kecuali dia tidak membawa nama Islam. Oh, berarti beda dia. Berbeda. Berbeda sekali. Kan dia, dari sekian banyak pesantren. Mana ada pesantren yang seperti itu? Itu bisa masuknya dalam sesat? Kalau kita bahasakan sesat ini, ada luas, ada sempit. Ada yang umum, ada yang khusus. Kalau dia secara umum, kita tidak bisa mengatakan sesat. Secara umum ya. Secara umum. Karena masih ada, saya status sebagai Muslim misalnya. Tapi kalau secara khusus, perbuatan yang sedang dia lakukan, salah, nah kita mengatakan ini perbuatan yang salah. Ada perbuatan yang sesat, kita mengatakan dia sesat di perbuatan itu. Kita harus adil nih. Alam arti kata, menilai segala sesuatu pada tempatnya. Kan begitu. Ini aku sempat jadi pertanyaan nih, ketika ada orang sholat gitu ya, ada non-Muslim di situ. Anggaplah agamanya beda ya, Christian. Apakah itu tidak menjadi masalah ketika ada orang sholat gitu, terus ada yang beragama lain di sholat, anggaplah di musholat gitu. Mungkin dia duduk di belakang, atau gimana. Itu menjadi masalah. Sebenarnya sih tergantung untuk apanya. Untuk apanya. Kalau dia datang, dia ingin mengenal tentang ibadah umat Islam, oke-oke saja. Oke-oke saja. Tapi kalau untuk ikut ritual, ini pasti ada masalah. Ikut ritual? Ya. Kayak misalnya dia, oke ini orang Islam sholat, saya juga ikut sholat. Mereka punya bacaan, saya juga punya bacaan. Jadi satu tempat ibadah itu kayak rame-rame. Semua agama bisa ada di situ. Iya. Nah ini menurut saya bermasalah. Karena hanya, kenapa misalnya yang Nasrani enggak di gereja aja? Kenapa enggak muslim, enggak di masjid aja? Kenapa harus muslim kalau sholat, dia harus pas teman-teman Nasrani lagi mengatukan ritual, dia juga datang di situ, dia sholat di situ. Untuk apa? Kenapa harus mengganggu ketentraman orang untuk beribadah? Yaudah, masing-masing di tempatnya, masing-masing dengan tata caranya. Al-Quran sudah menggambarkan itu. Dalam masalah ritual, itu dikatakan, lakum dinukum waliyadin. Kalian punya tata cara ritual, tata cara ibadah sendiri, kami juga punya cara sendiri. Iya. Kalau masalah itu, Islam sangat membuka toleransi dalam semua hal. Kecuali dalam masalah ritual, ibadah. Ritual, lakum dinukum waliyadin. Kita boleh, muslim itu, Islam membolehkan bertetangga dengan non-muslim, berteman, partner bisnis. Bahkan kalau ada keluarga, misalnya ada satu, misalnya Mas masuk Islam. Iya. Terus kemudian, orang tuanya masih non-muslim. Apakah setelah masuk Islam ini diputus? Enggak. Tetap harus bakti. Tetap harus kalau keluarga itu silatur rahim. Iya kan? Teman-teman yang tadinya non-muslim, kita sekarang sudah masuk Islam, tetap kita berhubungan baik dengan mereka. Tidak pernah ada larangan. Maaf, saya potong. Kebetulan pas disini saya takut lupa. Bagaimana kalau misalnya, orang tuanya Muslim, anaknya pindah ke Kristen gitu. Boleh dibuduk gak? Oh, enggak. Soalnya, ada ya? ada yang statement kayak gitu. Maaf nih Ustaz, saya meluruskan ya punten ya. Kan, maksudnya, biar semua orang ngerti gitu loh. Ini bener apa ini gak bener gitu. Oh iya. Enggak. Jadi, yang saya tahu ya, sebatas ilmu saya, jadi kalau ada orang masuk Islam, kemudian, atau dia Muslim, kemudian dia keluar dari Islam, kita dakwahi. Diingatkan kembali. diingatkan dong. Kenapa? Kenapa keluar dari Islam? Gitu kan? Apa sebabnya? kalau dia tetap mengatakan, oh enggak, ini keyakinan saya. Ya sudah. Itu kan keyakinan dia. Kita mau apakan, enggak mungkin dipaksa. Nah itu, ada yang sampai berani, ada yang, ada Ustaz, Ustaz tahu itu kan, ada kan yang kayak, oh, kalau itu mungkin emosional pribadi. Jadi individu ya, berarti kita bicara ya. Sekarang kalau orang tua, sama kita balik. Kalau orang tuanya Nasrani, anaknya Nasrani, Kristen ya. Terus si anaknya masuk Islam. Terjadi gak? Ada orang tua Kristen yang marah sama anaknya. Bisa. Nah, seperti itu. Bisa lebih jauh. Berarti bukan agamanya, keindividunya berarti jatuhnya. Ya, kan dia sebagai orang tua, masa kamu beda sih agama sama saya? Kan bisa begitu. Beberapa kali, datang ke majelis kami di pengajian, kasus seperti itu. Orang tua, anaknya, keluar dari Islam. Apa yang saya harus lakukan Ustaz? Doakan. Jelaskan kembali kepada dia tentang Islam. Kalau dia terima, syukur. Kalau dia tidak terima, Nabi Nuh dalam Al-Quran digambarkan, dia mendakwahi istri dan anaknya, itu 950 tahun. Untuk mengajak beriman kepada Allah. Tapi mereka tidak mau. Dan pada saat banjir besar datang, anak dan istrinya tenggelam. Itu upaya seorang Nabi. Dan dalam Al-Quran digambarkan istri Nabi Nuh sebagai pelajaran bagi umat manusia. Walaupun dia adalah tetangga bantalnya, Nabi orang soleh, tapi juga dia tidak mau ikut kebenaran itu. Kalau misalnya sudah diingatkan, ternyata nggak mau. Ini kan banyak nih, kayak misalnya teman-teman muslim yang mengajak. Kayak mengajak mu'alaf, atau mengingatkan segala macam. Tapi kadang-kadang bahasanya itu, kita ambil relate dari cerita tadi, bahasanya itu, ya saya sudah ingatkan, tapi nggak mau. Bolehkah kita itu, mendoakan yang buruk, atau melaknatkan orang itu? Dari mana ajarannya itu? Nah ini kan saya baca itu ada. Maksudnya perlu dipertanyakan, kalau misal ada orang, ini kita lebih jelas ya bahasanya. Apakah dalam Islam dibolehkan seorang, misalnya saya ini langsung aja, jadi kan non muslim misalnya. Sekarang saya ngajak, ayo mas mau masuk Islam nggak, Islam itu begini-begini. Mas bilang kayaknya belum. Misalnya contoh, apakah saya dalam Islam disuruh melaknat, sama sekali kayak pernah ada. Itu kan hak pribadi. Orang nggak mau. Makanya dalam Islam itu begini, dalam Al-Quran digambarkan, la'ikrahafiddin. Dalam Al-Quran. Maksudnya apa? Tidak ada paksaan dalam agama. Kita boleh, saya sebagai seorang muslim, seperti seorang marketing. Saya punya produk namanya Islam. Baik, saya tawarkan. Orang terima, Alhamdulillah. Barang saya terjual gitu ya. Tanda kutip. Orang tidak terima, ya sudah. Allah mengatakan, la'ikrahafiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Iya. Balik lagi ke makna kata Islam itu sendiri, bersama diri. Di situ harus ada keikhlasan juga. Jadi kita itu dalam Islam, memang dianjurkan untuk, memang menawarkan Islam kepada orang lain, tapi bukan memaksakan. Orang mau terima, Alhamdulillah. Orang tidak mau terima, ya sudah. Kalau diminta mu'alaf terus-menerus katanya, apakah jatuhnya pemaksaan itu? Oh enggak. Enggak ya. Kan pemaksaan itu, lebih kepada sikap ya. Iya. Kamu kalau enggak masuk Islam, putus persahabatan kita. Itu kan, kayak ada. Oh itu enggak bagus itu. Iya. Tapi kalau misalnya, ditawarin, ini, saya bicara lagi tentang Islam ya, misalnya tawarin lagi dua kali, tiga kali. Ibarat orang tawarin produk gimana sih? Oke lah. Mungkin penawaran pertama belum goal, gitu kan. Penawaran kedua mungkin, oh dia pada saat itu memang lagi mau. Kalau ada yang berbawa pengancaman, itu yang baru enggak boleh ya, misalnya contoh saya Nawarwa, kamu kalau enggak masuk Islam, kamu enggak masuk surga kamu. Itu masuk pengancaman enggak tuh, Ustaz? Kalau dia, jadi tergantung retorika bahasa, mas. Kalau ada orang mengatakan, misalnya, contoh di agama Kristen kan, kalau tidak ikut, domba lepas, hilang ya. Iya, ada istilah itu. Kalau tidak ini, makanya tidak masuk surga. Itu kan, dalam agama itu, istilah itu ada, kan. Nah, sama juga mungkin dalam Islam, orang mengatakan, kamu kalau tidak masuk Islam, nanti kamu masuk neraka loh. Itu kan, keyakinan, masing-masing. Masing-masing betul. Apakah itu ancaman? Saya tidak melihat itu ancaman. Itu sebuah keyakinan masing-masing. Iya. Kalau, tidak beli produk saya ini, nanti kamu enggak dapat bonus loh. Ancaman ke itu kan, bukan. Iya. Kamu akan kehilangan banyak hal, gitu ya. Iya. Nah, seperti itu. Nah, cuman disini kan, akhirnya timbul pertanyaan bahwa, kalau misalnya setiap agama itu meyakinin surganya mereka masing-masing, kan bisa jadi ada beda-beda surga. Terus kemudian, dasar apa yang menjadi sebuah keyakinan kalau secara Islam untuk surga orang-orang muslim. Karena aku kan pernah baca tuh dalam satu bacaan itu tentang bagaimana perbincangan antara Nabi Muhammad dengan sahabatnya ketika bicarakan tentang bahwa Nabi Muhammad itu pasti akan diterima di surga. Sahabatnya berkata kira-kira seperti itu. Tapi Nabi Muhammad bilang bahwa dia pun tidak tahu. Karena itu hak prerogatif daripada Allah itu sendiri. Saya enggak tahu nih, tolong luruskan ini. Jadi pandangan tentang surga, surganya ini jadinya seperti apa gitu? Kita batasi bahasan dulu tentang surga ya. Surga itu janji akan diberikan oleh Tuhan Allah kepada orang yang patuh. Yang akan nanti dihuni di kehidupan akhirat. Kalau untuk teman-teman yang Yahudi, Nasrani, Muslim ini tidak asing. Dunia akan dilalui, kita akan meninggal semua, kita akan menuju ke akhirat. Nah disana ada surga atau ada neraka. Apa yang kita buat disini, kalau baik kita akan dapat untuk ke surga sana. Kalau kita berbuat buruk, kita akan masuk ke hukuman neraka. Itu batasan bahasan dulu. Kalau masalah berbeda-beda setiap agama memandang surga, saya tidak tahu apakah itu berbeda atau tidak. Tapi saya punya keyakinan, sebenarnya surga yang dimaksud adalah satu. Saya yakin sama. Karena itu adalah surga balasan yang akan diberikan bagi orang yang patuh. Kan begitu lingkup bahasannya ya. Nah cuman memang yang berbeda adalah cara untuk sampai ke sana. Masing-masing punya keyakinan. Nah yang Yahudi mengatakan cara masuk ke sana harus Yahudi. Yang Nasrani mengatakan harus Nasrani. Yang Islam mengatakan harus Islam. Nah ini tinggal keyakinan. Lalu bagaimana sikap kita? Anggaplah saya seorang sosok manusia, saya bingung memilih yang mana. Allah kan memberikan kita akal. Memberikan hati untuk berfikir. Hati nurani untuk mencerna. Kita belajari aja. Kita belajari, kita lihat. Kemudian kita sambil meminta petunjuk kepada Allah itu sendiri. Tuhan Allah tolong berikan petunjuk saya. Mana yang benar. Pernah terjadi di zaman Nabi Muhammad SAW itu paman beliau sendiri. Namanya Hamzah. Nah Hamzah ini pernah mendapat informasi. Ini kisah beliau. Saya suka dengar kisah. Jadi dia waktu itu Hamzah lagi berburu di luar kota Mekah. Terus ada satu toko Quraysh di Mekah mencacimaki Nabi Muhammad. Tidak disebutin dalam buku sejarah. Seperti apa ucapan caciannya. Tapi ada cacian gitu. Nah karena sudah tidak layak cacian itu. Tidak pantas gitu. Ada satu orang keluar dari kota Mekah mencari mana Hamzah. Marah. Begitu ketemu dia mengatakan. Wahai Hamzah apakah kau sudah tahu ponakan Muhammad SAW di Cacimaki depan Kaabah. Di mana saya tidak tahu. Siapa yang mencacimakinya. Disebutlah namanya. Waktu itu yang mencacimakinya adalah Abu Hakam atau Abu Jahal namanya. Hamzah datang. Kemudian Hamzah langsung marah. Dan mengatakan apakah engkau mencacimaki. Keponakan ku Muhammad sementara aku di agamanya. Padahal waktu itu Hamzah belum masuk Islam. Dia tidak tahu kenapa dia ucapkan itu. Kemudian dia pun marah sambil memukul kepala si Abu Jahal ini. Setelah itu Abu Jahal pun minta maaf dan berpisah lah mereka. Tapi Hamzah ini pulang ke rumah dalam buku-buku sejarah. Dia mulai merenung. Kenapa tadi saya mengucapkan. Saya di agama Muhammad. Berarti saya ini bukan agama Muhammad. Apa yang harus saya lakukan. Malam itu dia bingung. Apakah saya harus kembali kepada komunitas Quraysh mengatakan. Saya bukan agama Muhammad loh. Tadi saya ketelepasan ngomong. Atau saya benar nih. Maka malam itu dia berdoa sendiri. Dia minta bertunjuk. Ya Allah tunjukkan mana yang benar. Kalau agama Muhammad benar. Buatlah saya yakin dengan hati saya. Kalau tidak mudahkan saya untuk mendapatkan solusi dari perkataan yang sudah saya ucapkan itu. Nah dia tiba pagi hari dalam kondisi hatinya merasa tenang. Maka dia pun akhirnya masuk Islam. Nah seperti itu. Jadi maksudnya kita ambil satu benang merah disini tentang masalah. Kalau dia pun berada di satu posisi. Saya gak tau ini harus pilih yang mana. Oke. Dia tinggal antara dia sama Tuhannya. Dia mohon petunjuk gitu. Supaya Tuhannya akan memberikan petunjuk. Ustadz. Misalnya. Saya nih. Berdoa malam. Tiba-tiba petunjuk saya itu mengarah ke Kristen. Apakah itu menjadi sebuah kesalahan. Atau itu menjadi sebuah hubungan pribadi saya. Private saya. Antara saya dengan Allah yang kita sama-sama setuju satu. Saya sih tidak tau kalau itu sebagai sebuah jawaban. Tapi kalau kita sudah minta dengan tulus ya. Tanpa ada unsur campur tangan dari pihak manapun. Lain-lain ya. Betul-betul saya ini murni sendiri. Antara hati saya dengan Tuhan. Memohon. Tolong memberikan saya petunjuk. Saya yakin akan diarahkan kepada yang paling benar. Saya yakin itu. Nah terlepas daripada itu. Oh hati saya lebih senang sama Nasraniqa atau sama Islam. Saya tidak bahas itunya. Saya sedang membahas. Saya sangat yakin. Allah itu Tuhan. Yang menciptakan alam semesta ini. Dia menggantikan siang malam. Dia menurunkan hujan. Dia menciptakan semua manusia. Hewan-hewan tumbuh-tumbuh. Dan dia cuma satu. Dia itu Esa. Dan dia sifatnya maha mendengar. Maha mengetahui. Makanya kita diajar dalam agama kita kan. Masing-masing pun doa. Nah doa itu berarti kita kayak komunikasi berdua gitu loh sama Tuhan. Nah itu. Kalau itu betul-betul diikuti dengan hati, nurani yang benar. Saya yakin akan diberikan petunjuk yang benar. Dan itu masing-masing kembali ke diri masing-masing. Cuma memang jangan kita berdoa dalam kondisi ada tadi. Ada campur tangan pihak ketiga atau pemikiran-pemikiran yang lain. Kayak misalnya saya minta petunjuk. Tapi sebenarnya sih saya berharap ini. Misal. Itu berarti kita seperti. Kalaupun ada petunjuk nanti kita kayak nolak. Karena kita dasarnya mau yang A. Tapi sebenarnya yang datang B. Iya. Udah biarin aja pelong. Kalau dalam Islam itu ada namanya istihara. Istihara saya pernah dengar. Istihara itu kita kayak. Itu jalan pintas doa. Kalau misalnya ada seorang muslim mau menikah dengan. Atau ada yang. Kalau wanita ada yang melamar misalnya. Atau dia mau bisnis sama seseorang. Dia mau pindah kota. Mau pindah profesi misalnya. Nah itu dia kalau bingung. Mau ambil yang mana nih. Dua-duanya baik nih. Seorang wanita dilamar oleh dua laki-laki. A dan B dua-duanya baik. Ditawarkan untuk kerja di dua tempat. Dua-duanya baik. Gajinya sama. Kualitasnya sama. Apa yang harus dilakukan. Nah disitu dia istihara. Kalau ketemu antara baik sama baik. Iya. Kalau ketemu antara baik sama buruk. Nggak perlu istihara. Baik sama baik nih soalnya. Yang mana nih yang paling baik nih. Yang lebih baik. Nah disitu dia sholat dua rakat. Dia minta petunjuk sama Tuhannya. Allah nanti akan berikan hatinya lebih cenderung kepada. Mana yang paling baik buat dia. Nah ini ada pertanyaan menarik mengenai masalah isu di masyarakat. Menikah berbeda agama. Baiknya bagaimana itu Ustaz? Beda agama ini. Jadi ini kembali ke tadi yang saya sempat singgung mas. Ini masalah ritual. Ritualnya pasti beda. Pernikahan kan itu ritual. Betul. Ya. Jadi sama dengan kalau sholat. Sama dengan. Secara umum lah. Ibadah kalau bahasa agama itu kan. Pernikahan itu sudah ritual. Maka alangkah baiknya ini masing-masing agama. Satu kalau boleh. Iya. Jadi masing-masing agama itu jauh lebih tenang. Iya. Karena akan sama. Akan sama ibadahnya. Kalau satu rumah. Satu Nasrani. Satu Islam. Ini yang mana yang harus diterapkan di rumah. Pas punya anak. Anaknya mau ikut yang mana. Kenapa kita harus masukkan kebingungan seperti ini di rumah tangga kita. Untuk apa. Udah. Yang Nasrani sama Nasrani. Yang Muslim sama Muslim. Karena sudah ritual. Iya. Sama tadi tuh. Kenapa harus non-Muslim. Nasrani misalnya itu Kristen. Masuk ke masjid untuk ibadah. Kenapa harus Muslim masuk ke gereja untuk ibadah. Kenapa enggak di tempat ibadah masing-masing. Betul. Kan lebih tenang. Karena tata caranya akan sama kan. Kalau di tempat masing-masing. Nah seperti itu. Iya. Berarti alangkah baiknya kalau sama ya. Tapi kalau misalnya beda. Apakah itu menutup kemungkinan kebaikan ke depan. Nah ini kan pertanyaannya gitu. Misalnya ada nih yang maksa tetap Ustadz. Ya ada kok yang berhasil. Gitu kan ya. Ada yang berhasil. Ya mungkin ada yang tadinya beda. Akhirnya berapa tahun kemudian. Akhirnya ngikut suami. Ada juga yang enggak juga. Tapi keluarga tetap harmonis. Saya sih kalau ditanya tentang masalah rumah tangga. Saya menjawab sederhana begini. Kita jangan bahas agama dulu ya. Kita bahas lebih sesuatu yang lebih sederhana dari agama. Karena agama cukup besar. Kalau ada orang Indonesia yang datang konsultasi pada kami. Ustadz saya ini orang Indonesia. Apakah permutu atau laki-laki. Saya mau nikah sama orang bule. Misal. Apa sarannya? Maka jawaban pertama saya. Jangan. Saya tidak bicara agama dulu gitu. Bicara dulu masalah. Kita lepas ya. Iya. Nanti kita akan masuk ke masalah agama. Tapi kita bicara sekarang masalah. Perbedaan. Kebiasaan. Cuaca. Kebiasaan. Tradisi keluarga. Dan segala macam. Jenis makanan. Beda. Orang bule tiap hari keju. Kita mungkin tempe. Misal contoh. Oke. Bisa adaptasi. Kan bisa adaptasi. Bisa. Tapi butuh ekstra energi loh. Butuh. Kenapa kita enggak tempe aja. Kan lebih simple. Mau istri kita masak tempe. Atau masak tahu. Kita udah bisa langsung makan. Contoh misalnya. Ini lebih mudah adaptasi. Bahasa. Tradisi. Dan segala macam. Begitu juga dengan perbedaan suku misalnya. Tidak ada masalah. Kalau dalam Islam dibolehkan berikian dengan sama suku misalnya. Supaya lebih gampang adaptasinya. Apakah tidak boleh ke yang lain. Boleh saja. Tapi ingat. Harus ada ekstra. Oke. Siap dengan risiko itu. Tuh dia. Poinnya. Poinnya. Nah. Sementara kita dalam Islam. Kalau mau tenang. Digitakan gambaran. Kan ketenangan jiwa itu sebagai sebuah salah satu target hidup ya. Ya betul. Bagaimana supaya orang tenang. Enggak punya konflik sama orang. Enggak punya permasalahan. Nah dia memang tidak boleh lahirkan permasalahan itu. Walaupun kecil. Dalam Islam itu tidak ada manajemen konflik. Enggak boleh kita sengaja buat manajemen untuk konflik gitu. Ah. Saya curiga sama istri. Saya curiga sama suami. Curiga sama teman. Ini enggak boleh dalam Islam tindak. Enggak boleh ada konflik gitu. Kita harus selalu husnuzan. Menurut sangka baik. Oleh karena itu kita juga mencari orang-orang yang tidak melahirkan. Kecurigaan-kecurigaan itu. Dari awal orang baik juga. Gitu-gitu. Iya. Paham itu. Jadi kita butuh ekstra. Begitu juga pada saat orang lintas. Agama ini lebih besar. Iya ini lebih besar. Karena kan ada ritual-ritual gitu kan. Ada keyakinan-keyakinan. Ya mungkin ini untuk mempersatukan sulit. Itu enggak mudah gitu. Ranjang itu tidak akan bisa. Tanda kutip maaf ya bahasakan. Tidak mungkin bisa menyatukan. Oh kita yang penting gampang deh tidur sama-sama. Nanti harmonis aja kok. Sulit karena akan datang nanti di saat. Oh yang muslim mau sholat lima waktu. Dia mau dengar suara azan. Dia mau dengar suara tilawa Al-Quran di rumahnya. Yang satu mau dengarin lantunan ayat Injil. Atau nyanyian. Ini akan bentrok. Beda dia. Nah kenapa ini dilahirkan? Kenapa enggak? Yaudah. Lakum dinuku mulia din. Kan lebih nyaman gitu ya. Nah supaya tidak lahir konflik-konflik dalam hidup. Tidak jadi perselisihan dan gesekan. Jangan dilahirkan dari awal. Selama itu akan bisa melahirkan konflik. Udah jangan. Akan lebih tenang. Nah seperti itu. Oke. Ini menarik loh kalau ngobrolin tentang hal ini. Ini bisa dua hari sebenarnya kita akan podcast ya. Cuma kan kita punya batasan waktu ya. Sebelum saya mengakhiri lebih jauh ini. Saya ada satu pertanyaan yang cukup unik nih Ustadz. Kalau kita setuju sama-sama Tuhan itu satu. Yaitu Allah. Kenapa akhirnya agama itu bisa beda-beda kan pasti kan? Terus kenapa bisa ada perbedaan toh? Nah kalau perbedaan ini boleh diadakan. Kenapa harus dijadikan satu semua? Kan itu? Menjadi satu kan? Kita berarti sedang membahas. Kita batasin bahasan itu dulu ya. Berarti perbedaan keyakinan agama yang dibahas ya. Karena kalau perbedaan secara umum pasti akan ada fitroh itu. Kayak misalnya laki-laki sama perempuan berbeda. Jenis kelamin. Malam sama siang berbeda. Asam sama manis berbeda. Itu kalau perbedaan global. Kalau dia global maka itu pasti ada perbedaan. Tapi kalau sudah masuk kepada agama berarti memang ini yang kalau yang umat islam yakini. Saya bicara umat islam ya. Seperti yang saya bilang. Jadi kami meyakini bahwasannya agama itu dari Allah hanya satu. Agama islam saja. Dan untuk memberikan gambaran kepada teman-teman. Kita tidak bicara lagi Hindu, Buddha karena mereka tidak meyakini ada Tuhan Allah. Mereka juga tidak meyakini tentang nabi-nabi yang ada. Tapi kalau Yahudi, Nasrani, Islam ini kan nabinya ini berdekatan masa. Saling mengenal lah. Misalnya orang Yahudi tahu kalau ada nabi Isa. Iya sejarahnya kan. Tahu ada nabi Muhammad. Orang Nasrani tahu juga ini nabi Musa ada. Ada nabi Muhammad. Orang Islam juga tahu. Nah kalau lingkupnya adalah tiga agama ini. Maka kita tinggal lihat tadi secara individu. Bagaimana kita mempelajari mana kira-kira yang paling baik. Kalau orang Islam mengatakan kami berharap semuanya orang masuk islam. Kenapa? Karena orang Islam meyakini Isa sebagai nabi, Musa sebagai nabi. Iya. Ini adalah penyempurnaannya. Nah ada satu hadith nabi Muhammad SAW beliau mengatakan begini. Perumpamaan aku dengan nabi-nabi sebelumku. Itu ibarat sebuah bangunan yang sangat indah. Di saat orang-orang kelilingi bangunan tersebut. Mereka memuji-muji bangunan itu. Bagus banget bangunan ini. Dan mereka menemukan ada satu batu bata yang belum diletakkan. Lalu mereka berkata. Andai saja satu batu bata yang diletakkan. Maka akan sempurna bangunan ini. Kata beliau. Ketahuilah. Aku satu batu bata itu. Maksudnya aku sama nabi-nabi yang lain tidak ada perselisihan. Kami sama semuanya. Cuma berbeda di hukum yang Allah turunkan di kitab masing-masing. Itu mungkin ada yang berbeda. Ataupun ada yang tetap berlanjut. Masalah puasa tetap berlanjut. Masalah sedekah berbagi kepada orang miskin tetap berlanjut. Bakti sama orang tua. Jemuh orang sakit. Secara umbanya yang sama. Nah seperti itu. Maka kalau ditanya lingkup. Pasti kalau mas nanya ke teman-teman Kristian. Maka akan jawabannya ke agama Kristian. Orang Yahudi seperti itu. Karena saya sebagai seorang Muslim. Maka saya katakan jawaban ini. Saya suka itu. Karena kan memang setiap orang harus meyakini agamanya. Kalau enggak ngapain masuk ke situ. Jadi umat Islam itu meyakini. Kenapa orang semua diajak untuk masuk Islam. Tapi tidak ada paksaan tadi. Saya bilang. La'iqra'afiddin. Karena memang kita meyakini. Kita tidak bicara lagi. Tadi saya katakan selain agama Yahudi dan Nasrani. Karena memang mereka berbeda Tuhannya. Kalau ini satu Tuhan. Dan yakin juga kitab turun dari langit. Maka umat Islam mengatakan. Ini loh. Sempurnakan keyakinan kalian dengan ini. Dalam satu hadith yang lain. Kata Nabi Muhammad SAW. Siapa yang mengikrarkan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Shaduallaih ilaha illallah. Wa anna Isa Rasulullah. Bahwasanya Isa adalah utusan Allah. Wa anna Muhammad Rasulullah. Muhammad adalah utusan Allah. Maka dia akan masuk surga. Nah. Maka umat Islam mengatakan. Ini loh. Kami yakini Isa juga itu sebagai Tuhan. Nabi. Kami yakini juga Yahudi. Sebagai Nabi. Ini penyempurnaannya. Ayo kita. Kita sama-sama disini. Iya. Nah ada gak. Seperti itu maksudnya keyakinan umat Islam ya. Iya. Oke. Ada gak jaminannya. Kalau misalnya. Jaminan ya. Misalnya. Saya kalau masuk ke Islam. Ada jaminan gak? Misalnya ada orang nanya gitu. Ada. Ada. Jaminan masuk surga. Jadi pernah ada satu orang. Ini zaman Nabi Muhammad ya. Kisah klasik gitu. Beliau lagi duduk sama sahabat-sahabatnya di masjid beliau yang sekarang ada di Madinah. Di kota Madinah di Saudi. Jadi pada saat duduk ada satu orang datang non-muslim. Beliau mengatakan begini. Siapa Muhammad diantara kalian? Karena waktu dulu kan tidak ada kamera. Orang tidak tahu foto wajah beliau seperti apa. Lalu beliau mengatakan. Saya. Lalu dia mengatakan. Saya ingin tanya kepada anda. Ini pertanyaan orang non-muslim kepada Nabi Muhammad langsung. Saya ingin tanya kepada anda. Siapa yang meninggikan langit? Langit bisa seperti ini siapa? Kata Nabi Muhammad SAW. Allah. Terus siapa yang mendatarkan bumi? Kata Nabi Muhammad SAW. Allah. Kalau gitu siapa yang menancapkan gunung-gunung? Kata Nabi Muhammad. Allah. Lalu orang itu bilang begini. Saya ingin tanya kepada anda. Ini di depan orang semua. Atas nama Allah yang meninggikan langit. Yang mendatarkan bumi. Yang menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah yang mengutus anda kepada kami? Kata Nabi Muhammad SAW. Ya. Baik. Saya tanya lagi kepada anda. Atas nama Allah. Yang meninggikan langit. Mengandatarkan bumi. Menghamparkan bumi. Menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada anda. Menyampaikan kepada kami. Untuk sholat sehari lima kali? Ada kan orang Islam. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya' kan. Yang kurang lebih dua menit. Lima menit. Satu sholat. Untuk absensi kepada Allah. Ambil Muhammad SAW mengatakan iya. Saya ingin tanya lagi. Atas nama Allah yang meninggikan langit. Menghamparkan bumi. Menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan anda. Untuk menyampaikan kepada orang kaya kami. Mengeluarkan harta mereka. Apakah diberikan kepada orang miskit kami. Islam mengatakan zakat. Iya zakat. Dia mengatakan iya. Baik. Saya tanya lagi. Atas nama Allah yang meninggikan langit. Menghamparkan bumi. Menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada kami. Apakah Allah memerintahkan anda. Menyampaikan kepada kami. Untuk puasa Ramadan sebulan penuh. Iya. Sekali lagi saya tanyakan. Apakah atas nama Allah. Yang meninggikan langit. Menghamparkan bumi. Menancapkan gunung-gunung. Apakah Allah memerintahkan kepada anda. Untuk menyampaikan kepada kami. Agar kami haji sekali seumur hidup. Mekah ke Ka'bah di Mekah. Kata beliau iya. Lalu orang itu tanya gini. Kalau begitu. Asyaduallai'lallahu'anna muhammad. Dia bilang begini. Kalau saya yakini itu. Apa yang saya dapat. Kata Nabi Muhammad surga. Maka orang itu bilang. Asyaduallai'lallahu'anna muhammad rasulullah. Dia masuk Islam. Lalu dia mengatakan. Ya Rasulullah. Saya tidak akan tambah dan kurangi. Wahai utusan Allah. Saya tidak mau tambah dan kurangi. Ini saja saya kerjakan. Kata Nabi Muhammad SAW. Waktu orang itu pergi. Siapa yang melihat penghuni surga. Lihatlah orang ini. Jadi seperti itu. Oke. Jadi mak ada jaminan surga itu. Yes. Aku udah mulai lebih kebayang. Mungkin pertanyaan terakhir. Yang orang pengen tahu. Kalau seorang Ustadz. Itu kayak Ustadz Khalid gini. Punya keresahan gak? Misalnya masalah tentang dakwahnya. Yang akhirnya digoreng orang. Atau apa. Ada gak keresahan-keresahan. Seorang Ustadz Khalid gitu. Saya melihat itu sunnatullah. Itu sebuah atau sesuatu yang pasti terjadi. Karena memang telah terjadi kepada manusia yang lebih baik daripada kita semua. Itu para nabi-nabi kan. Kalau kita lihat sejarah para nabi karumat Islam meyakinkan ada 25 nabi dan rasul. Saya coba pelajari sejarah mereka. Memang mereka dalam menyampaikan agama Allah ini ada saja kendalanya. Pasti akan diserang oleh orang yang tidak senang. Orang yang iri. Tapi juga akan ada orang yang mengikuti. Yang mau cari kebenaran. Jadi saya selalu melihat itu. Dan saya melihat. Oh berarti memang kalau para nabi-nabi aja begitu. Apalagi kita manusia biasa. Pasti ada saja. Dan saya tidak menjadikan itu sebagai sebuah beban. Bagi saya yang penting yang saya sampaikan benar. Saya coba sampaikan. Dan saya juga pribadi Alhamdulillah sangat terbuka. Kalau misalnya ada sesuatu. Ada nih yang saya sampaikan ternyata. Oh itu keliru. Ada yang ingatkan. Dan ternyata memang betul keliru. Maka saya tidak sungkan untuk meminta maaf dan memperbaiki misalnya. Karena kan kita selalu belajar. Dan terus belajar kan. Nah seperti itu kurang lebih. Jadi saya tidak menjadikan itu sebagai sebuah keresahan. Bagi saya itu adalah sebuah tantangan hidup. Yang memang ada saja pro dan kontra. Cuma yang penting kita bukan mempertahankan sesuatu yang salah. Kalau kita salah maka itu berbeda. Itu kan berarti kekeliruan. Tapi kalau kita lakukan kondisi benar. Sampaikan saja. Nanti urusan Allah SWT tentang bagaimana menyampaikan dan memberikan penerimaan kepada manusia. Terima kasih banyak. Jawabannya sangat bagus untuk mengakhiri. Satu pertanyaan penutup saya. Kalau anggaplah buruk-buruknya negara ini terjadi persinggungan agama yang ditunggangi politik. Akhirnya jadi besar. 98 Mei saya masih ingat di Makassar terjadi pengganjangan besar. Saya enggak tahu kita ada di sana tidak. Chinese suku disikat. Etnis ya. Etnis disikat. Agama disikat juga. Banyak yang diperkosa. Banyak yang gini. Pandangan Ustadz sebagai seorang pemuka agama. Disitu akan ada dimana kira-kira. Menyarankannya apa baiknya. Pertama tentu kita memohon agar itu tidak terjadi ya. Pasti satu. Karena Alhamdulillah negara kita sudah merdeka. Kita sudah memang sepakat antara pemerintah dengan masyarakat. Dan semua saya yakin warna negara Indonesia yakin sepakat untuk selalu menjaga persatuan dan kesatuan. Karena itu selain memang simbol dan dasar negara kita. Dan kita pun juga secara individu yang berakal pasti berharap itu. Dan juga peraturan pemerintah sudah ada. Bagi yang membuat keonaran, kekacauan akan dihukum. Akan ditindak. Apakah dia membawa nama agama atau membawa nama suku atau nama yang lainnya. Kalau tadi ditanya bagaimana posisi saya. Saya berharap ini tidak terjadi pertama. Yang kedua. Kalaupun sampai terjadi maka dihukum dan ditindak. Bagi oknum yang menjadi pejebab itu. Karena sekali lagi kalau kita kembali kepada agama. Saya yakin agama tidak ada yang menyuruh untuk keonaran, kekerasan. Itu kan peperangan. Jadi kalau misalnya pernah terjadi tadi disebut di Makassar. Misalnya etnis tertentu dihukum, diserang. Ini dari mana hukum dasarnya? Tidak ada dalam Islam. Kalau yang melakukan itu individu muslim ya. Landasan hukum dia apa? Tidak ada sama sekali. Jadi untuk mengganggu apakah itu etnis Cina. Apakah itu etnis dari India. Atau etnis dari Arab. Atau dari mana saja. Tidak ada urusannya. Orang tidak melakukan salah tidak boleh diganggu. Jangankan kita bicara warga negara. Yang pendatang saja, turis tetap harus kita hormatin. Tetap harus kita hargain. Cakep. Itu bagus sekali ya. Jadi kita sama-sama paham batasannya ada di mana. Nanti kita ngobrol lebih jauh lagi lah. Biar lebih dalam kali ya. Supaya saya juga bisa belajar. Karena menurut saya tidak kenal itu makata sayang. Karena banyak juga teman-teman yang mungkin dari komunitas, dari ini. Mereka ngerasa trauma. Pasti ada ya. Jadi kayak ibaratnya kemakan sama perspektif aja. Yang sebenarnya mereka juga belum melihat perspektif lain. Kalau aku pribadi karena memang keluarga banyak yang muslim, banyak yang islam, bapak juga islam. Dibesarkan juga dengan lingkungan islam. Banyak mengenal dan rasa cinta saya terhadap agama islam itu cukup besar. Cuman saya bertanggung jawab dengan pilihan saya sendiri gitu loh. Karena menurut saya endingnya tetap ya tergantung Tuhan. Tuhan mau kasih saya apa yang terbaik ya saya berserah diri saja gitu. Tapi saya senang aja sih kalau didoakan yang baik-baik ya. Iya sambil mungkin sambil tetap kita terungi, kita pelajari kan. Jadi kita sama-sama setuju ketika ada perbuatan-perbuatan yang diluar daripada ajaran kebaikan setiap keyakinan itu individual. Jangan kita campur adukan dan jangan kita trauma dengan agamanya. Menurut saya setiap agama punya jalannya mereka masing-masing kita hormati. Oke. Terima kasih banyak mas. Sama-sama. Saya boleh bilang Assalamualaikum kan? Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.